...untuk menyampaikan... Masa yang tergabung dalam persaudaraan alumni PA-212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Agama Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022. Ribuan masa berdatangan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di depan kantor Menakyakut Kolil Kaumas. Sejumlah atribut dari mulai ikat kepala, bertuliskan kalimat tahlil hingga poster atau spanduk, bertuliskan kalimat protes terhadap Gusyakut. Satu mobil komando tampak juga dibawa oleh masa PA-212 CS yang menggelar aksi bila Islam tersebut. Mereka berkumpul persis di depan pintu gerbang kantor Kementerian Agama. Koordinator lapangan aksi bila Islam tersebut menyampaikan aksi baru akan dimulai usai sejumlah tokoh-tokoh PA-212 CS selesai menemui jajaran pengurus MUI di kantornya. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan mengatakan dari 2.756 personil tiga satuan setingkat kompi, di antaranya personil TNI. Zulpan juga menghimbau kepada masa aksi unjuk rasa untuk mentaati protokol kesehatan, mengingat kini masih dalam masa pandemi COVID-19. Selamat menyampaikan bahwa aksi bila Islam ini nantinya diperkirakan akan diikuti oleh ribuan orang masa akan berkumpul melakukan aksinya di depan kantor Kementerian Agama. Jika dilihat dari poster yang tersebar dan diterima oleh awak media, tertulis aksi unjuk rasa ini akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di depan kantor Kemenang Jakarta. Setidaknya ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut, yakni pertama, penjarakan penuda agama, kedua, mundur dari Kementerian Agama, dan ketiga, bertahubatlah. Dari Jakarta Pusat, tim Liputan Madu TV mewartakan.